Kak Ulum Kayaknya Gak tau salah satu dari kami Sinyalnya agak kurang bagus Nah ini dia Oke Kedengarannya ya suara aku Alhamdulillah Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Wihdeh Tembus kita nih Oke teman-teman semua Thank you Yang sudah mulai gabung Ini ada beberapa dari Makassar nih Kayaknya Kak Ulum nih Wow Karena Ini tadi belakangan Sebelum live ini Ada teman-teman tadi Makassar lagi Mungkin lagi ini ya Lagi jalan mau Menyebarkan kebaikan itu kayaknya Nah tadi mereka live Jadi Mungkin gak juga nih Lagi dimana nih Kak Ulum Masih di rumah Di rumah aja Pak Tadi Alhamdulillah ya Di rumah ya Oke Teman-teman semua Ini kita mengolong Pesantai sama Kang Ulum Pasti dia lebih terkenal Daripada saya sih Karena dia Karena pertama Dia pengusaha Muda yang sangat Sukses Pemilik dari Batik Zalatran Yang saya pakai ini Gitu ya Nah Jadi Tuh dia juga pakai Kayaknya koleksinya Entah ada berapanya Kayak itu Bikin Maklum bikin sendiri ya Bikin sendiri Jual sendiri Gitu ya Oke Kang Ulum Thank you udah gabung Siap-siap Gimana Kita ngobrol-ngobrol Santai aja ya Gimana nih Kondisi Bisnis Oke Kondisi bisnis Sebenarnya Bisnis kan ada beberapa Ada yang emang Turun Ada yang malah naik Ada yang Biasa-biasa aja Karena emang Terbiasa Keliatannya ya Maksudnya Bisnis Kang Ulum Ternyata banyak gitu ya Kagak Dikit-dikit Tadi tuh Ada yang naik Ada yang turun Kayaknya yang turun Lebih dikit Ada yang naik Enggak Ya Ada beberapa bisnis Jadi Ada bisnis Yang Patut di tahu Ya Bisnis Batik Terus Ada Bisnis Agensi Terus Ada Beberapa Bisnis lainnya Yang masih berkaitan Dengan digital marketing juga Jadi Apa namanya Enggak semuanya sih Dibilang Naik Tapi ada Ya itulah Ada plus minus Ada yang turun Ada yang naik Ada yang Tapi yang naik itu Yang bisnis kita Yang agensi Agensi pemasar Jadi Agensi itu gimana tuh Jadi kita membantu Masarin produk Pada dasarnya Jadi Yang punya Supply banyak Karena kita Corenya di Digital marketing kan Sebenarnya Jadi kita bantu Pasarin Dan sebenarnya Kan Lagi wabah ya Sekarang ya Sebenarnya Lebih banyak orang yang online Sebenarnya Dan ini peluang Jadi Yang online jauh lebih banyak Ini bukan zoom ya Kalau ada zoom Bisa share screen data Jadi Kalau Apa namanya Berdasarkan data itu Naik Ini Kisarong misalnya Itu 36% Lebih aktif Orang Jadi 36% Lebih aktif Orang online Jadi misalnya Yang aktif Di instagram Katakan ya Ini kasal 100 juta Sekarang 136 jutaan Artinya kan Usernya nambah gitu Iya User aktifnya Oh user yang aktifnya Nambah Iya Jadi Jadi peluang bagus Untuk online Nah tapi ada beberapa Bisnis yang termasuk Pakaian Pakaian dia agak Stuck Gak bisa Dibandingkan Tahun lalu Biasanya momen puasa Itu momen nyayur Sebenarnya Karena Orang mau Ya Pakaian bagus Nah dibandingkan Tahun lalu Ya jujur-jujuran aja Gak sebagus Tahun lalu Kalau kita Yang batik Tapi yang bisnis kita Yang agensi Malah Jauh lebih naik Artinya Enggak Yang naik apa misalnya Ya Entah itu Kita bantu Produk kesehatan Entah itu Banyak banget sih Yang kita bantu Termasuk suplemen Atau apapun Yang kita bantu pasarkan Kalau agensi Sejujurnya Bukan produk kita Jadi produk orang lain Yang kita Bantu memasarkan Karena Core-nya kita Di advertising sih Sebenarnya Di ads Ini Lu Gue kan buta banget ya Soal bisnisnya Ulum yang Sangat high tech Gitu ya Boleh diceritain Boleh diceritain gak Soalnya gini Jangan-jangan Ada orang yang Lagi turun Bisnisnya Tapi dia Belum bisa lihat Peluang lain Padahal tadi Ulum cerita Sebenarnya Kalaupun Baju turun Yang lain juga Ada yang mengalami Kenaikan Gimana sih Cara kerjanya Tadi yang barusan Jadi Sebenarnya gini Kita sih Ngelihat Behavior konsumennya Atau Kelaku konsumen Konsumen Pasti pada Sekarang Berubah Jadi Kalau seandainya Kita gak bisa Menyesuaikan Keinginan konsumennya Ya Agak beratakan Contoh Misal Kalau Yang bisnis Pakaiannya Itu kan pada Bagus Ada yang udah Sitting Atau pindah Bikin APD Kemarin Walaupun Sekarang Oh iya iya Pada Mulai agak Turun lagi APD Karena sudah Mulai bleeding lagi Karena makin rame Bikin APD Semuanya Bikin APD Iya 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 Sebenernya juga sih Jadi ya Itu Belum lagi Apa namanya Ya Akhirnya kan Supply makin lama Terpenuhi Gak kayak kemarin Di awal-awal kan Supply memang Langka Pelan-pelan kelihatannya Supply tidak 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 langka lagi Mungkin ya Jadi kayak Baju kemarin Sempet Geser ke APD ya Iya Tapi Kayaknya itu Gak cukup lama Karena Ya sebenernya Supply terbatas ya KAPD kan Emang hanya untuk Mungkin Industri kesehatan Iya Sebagian orang Yang memang perlu Ketemu Dengan banyak orang Pake APD Itu pun gak tau sih Kemarin denger-dengar Juga ada Mulai ada yang Isu soal standar ya Nah betul Standar APD nya kan Nah Jadi Harus Iriin ke mennes Sekarang Gak bisa sembarang Iya 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 Oke Nah itu kan Berarti kan yang mungkin Ya sempat naik Tapi gak lama ya Kalau yang masih Lagi terus Cukup bagus Apa belum Dan cara kerjanya Gimana gitu Sebenernya Bisa dapetin ruang disitu Jadi Apapun lagi Tapi industri itu yang Sifatnya Suplemen Terus Kecantikan Orang itu walaupun Ada wabah Mereka gak mungkin Tidak beli kosmetik Tetap aja pengen Beli kosmetik Jadi Jadi ya Itu kita ajar juga Di industri sana Jadi Gak ada masalah Sama sekali Karena ya di rumah Makin Makin Pengen belanja Di rumah Ngapain Iya sih Mungkin juga karena Sebagian yang ini ya Sebagian yang Mungkin penghasilannya Masih aman ya Kan ada sebagian Yang penghasilannya Udah Gak aman Tapi yang masih aman Mungkin Pengeluaran kan juga Ada yang berkurang Transportasi Yang misalnya berkurang Jadi Ada Apa namanya Budget yang Gak kepake disitu Saya gak tau nih Yang sebagian nih Biasanya Mau pulang Udah siap-siap Mau pulang kampung Mungkin dari sebelum puasa Udah beli tiket Sekarang Gak beli tiket kan Kalau Ya Gue sendiri Berlima tuh Biasanya berapa tuh kan Kalau mau pulang kampung Otomatis budget itu At least gak kepake sekarang ya Mungkin nantilah Akhir tahun Kalau seandainya Mau baik Tapi Mungkin itu juga Penyebabnya kali ya Konversi budget gitu ya Intinya pada dasarnya Maka gak mungkin Ngerem belanja Total banget Itu 100% Rasanya gak mungkin deh Sampai Walaupun sebenarnya Kalau kita lihat Emang serba ko Menjadi hal utama Tapi Dia tuh Trendnya sekarang Pada beli Hampers Atau apapun lah Gitu loh Orang tetap belanja Bahkan Untuk Untuk beli Amper parcel Atau apapun lah Gitu Dan Caranya kita Kayak batik itu Kita bikin Hampers batik Gitu loh Jadi Jadi Misalnya dikirim Tergantung kita Ngeliat peluang juga sih Dan Sebenernya Aku gak tau ya Kalau di industri lain Di industriku Sebenernya gini sih Ada Makna yang Dahsyat banget Bagus sih Gitu loh Jadi Dengan adanya ini Kita tuh memaksa Memaksa pegawai Untuk web Jadi Bayangin Kita tuh Ada sekitar Maksudnya gak banyak lah Sedikit lah Pegawai kita Tapi Apa namanya Dengan 60 orangan Web Itu Ini terobosan baru Dan Menurutku Ya ini momen bagus Gitu loh Momen bagus ternyata Ya jangan-jangan Kita bisa hemat kantor Gitu loh Jadi Apa namanya Peluang bagus Dan sistem kontrolnya Emang di update sih Dan Sebenernya Ini Contekan dari videonya Pak Teddy Sebenernya Kalau urusan Gitu Gimana caranya Leadership Home Gitu loh Tapi Aku melihat Ternyata Bagus ya Gitu loh Walaupun di rumah Pegawai kita bisa kerja Tetap Masa kan Bagiku Ya mungkin bagi orang lain 60 orang pegawai Gak challenging Tapi bagiku ya challenging Banget Gitu loh Dan Dimana strukturnya Emang belum rapi Banget Gitu loh Kita bukan korporat yang Bener-bener rapi Jelas Dan Poses belajar RKM ya RKM ya Usaha kecil miliaran Ini sebenernya Dari internal Kupi Jadi Perbaikan sistem Gitu maksudnya Banyak Pola kerja Sistemnya Dan Kan Ngeliat videonya Pak Teddy kan Generasi-generasi Ujung-ujungnya Akan kesana Dan kita lagi belajar persiapan Gitu loh Untuk Sama Pandemi normal Ya mungkin setel Cara orang bekerja Ya pengen Nongkrong Dan gawan-gawan Artinya Memaksa Aku pribadi Untuk Menyiapkan Ke arah sana Suatu saat Gitu loh Dan Bara-bara Bara-bara ini Untuk Cari gudang online Gudang online Iya Gimana tuh Gitu Takutan kemarin Dan ternyata Wah ini peluang Gudang online Banyak banget Artinya apa Bisnis itu bisa Something banget Sekarang Jadi Kita bisa pakai Sewa gudang Orang lain Terus pegawai Bisa Jadi misalnya Barang kita di gudang Situ Iya Jadi gak perlu Ada karyawan Kita disitu Handle pengiriman Gitu bisa Iya Mereka yang handling Semuanya Dan itu gara-gara Pandemi gini Jadi kayak Wow ternyata Seenak itu Oh gitu ya Jadi gue basically Tinggal Bisnis di rumah Kemudian ada Beberapa karyawan Mungkin di rumah Masing-masing ya Jualan gitu kan Nanti kalau ada order Tinggal dikirim ke sana Mereka handle pengiriman Setelah-setelah gitu Banyak banget Biasa gudang online Yang sifatnya Sebenarnya ini memang Kas Apa namanya Besarnya Organisasi kita Karena kita Tidak khusus Barang kita Di gudang online Gitu Gara-gara pandemi Jadi Dipaksa untuk Belajar Banyak hal Yang merasa Kuah Dan kalau dibilang Ya ada Bisnis Average pada dasarnya Naik Kalau kita melihat Karena kita Ya maksudnya Dibuang online Ada beberapa Insta Tapi ya pada dasarnya Ada beberapa yang Kalau dia Insta pun Ada makna Pembelajaran baru Yang kita Banyak dapatkan Kayak Ngontrol pegawai Online Oh ternyata Wah itu Menjadi isu Banget Dan One-on-one Yang gak bener Udah Berantaran Gimana tuh Jalanin One-on-one Gimana dengan Sekian Pulau karyawan Yang Waktu itu kan Kita sempat Ngobrol Ya emang Layer-layer Di bawah Juga lagi Di develop Gitu ya Iya betul Sofan Jalanin Wah sejujurnya Gak rapi Seperti Teori-teori Kebanyakan Banyak Banyak Kita Tewa perbaikan Kita tuh Mulai Mulai WebH tuh Kalau gak salah Tanggal 15 Maret Ya abis Trending itu kan Kelas ELC Jadi Ya Iya kan Jadi Pada saat Itu Ya Lagi Ya melihat Videonya Pak Teddy juga Melihat video Yang lain juga Leader Apa sih Leader Tom Ya Kalau Dan Ini Isunya Menarik Banget Dan Emang Jadi Pada saat Kita One on one Itu Pada saat Jumlahnya Banyak Akhirnya Mau gak mau Layering lagi Kita hanya Bisa pegang Beberapa orang Doang Nah Misalnya Aku HRD HRD yang Gak mau pegang Aku Beberapa orang Aja Palingan 6 atau Berapa Yang aku Gak bisa One on one Temua Nah Si HRD Yang punya Wajib Tiap hari Wajib Muka Sama Muka Kelihatan Bikin polosi Itu ya Video call Wajib Gitu ya Kelihatan Banyak Ada Ada Berapa yang Melanggar Yang ketahuan Misalnya Langsung Gitu Gitu Dan Keluar Itu Mirip Kayak Anak Sekolah Wajib Seragam Wajib Lihat Kelihatan Muka Gitu Gak boleh Matiin Video Oke Tolong Di sana Di sana Dan Tidak 8 Jam Kerja Untuk Harus Tata Tata Enggak Itu Mangan Iya Iya Jadi Gue Nanggep Dua Poin Yang pertama Soal Tadi Bahwa Bisnis itu Ternyata Ada yang Turun Tapi Juga Ada yang Naik Jadi Tinggal Kita Mau Lihat Tidak Peluang Naiknya Itu Kan Sehingga Mungkin Bisnis Juga Perlu Shifting Coba Peluang Pulang Baru Termasuk Tadi Bagian Dari Poin Yang Pertama Tadi Adanya Berkembang Gudang Online Itu Berarti Satu Sisi Bisnis Gudang Online Sendiri Yang Kedua Bisnis Lain Yang Kemudian Bisa Melihat Peluang Gudang Online Itu Sehingga Kalian Tetap Kerja Di Rumah Yang Kedua Tadi Soal Ini Ini Jadi Moment Pembelajaran Untuk Memberesin Proses Bisnis Di Internal Jadi Ternyata Jangan Jangan Bisa Kita Pakai Proses Bisnis Yang Berbeda Karena Kenyataannya Selama Orang Kerja Di Rumah Pun Juga Masih Bisa Jalan Tentunya Dengan Menyesuaian Benar Bisa Wipe 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 Iya Bisa Jadi Tapi Gue Ngelihat Terlepas Dari Kebutuhan Orang Untuk Bertemu Juga Ini Juga Mulai Muncul Tadi Pagi Ngobla Sama Satu Teman Teman Di Satu Company Yang Ya Pas Dia Survei Karyawannya Kan Karyawannya Ribuan Survei Karyawannya Anak Anak Buda Itu Juga Berpikir Bahwa Ya Kebutuhan Bertemu Sudah Mulai Ada Juga Males Juga Bilayat Tapi Bosen Cuma Di sisi Lain Ini Kayaknya Kalau Aku Sama Istriku Tadi Pagi Kita Jalan Pagi Kan Jangan Jalan Pagi Jalan Pagi Jalan Pagi Orang 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 Jadi Ngomong Begini Wah Nanti Kalau Misalnya Sudah Sudah Masuk Lagi Gimana Mempertahankan Well-being Karena Ini Menurutku Well-being Meningkat Hubungan Dengan Keluarga 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 Definisinya Semuanya Dengan Anak Dengan Ibuku Itu Hubungannya Jadi Beda Kemudian Tadi Secara Kesehatan Fisik Karena Jadi bisa Keluarga Tiap hari Stamina Jadi Lebih Bagus Di sisi Lain Kecapean Berkurang Karena Orang Jakarta At least Tiga Jam PP Kepakai Buat Jalan Ini Kan Surplus Jadi Lebih Lebih Bagus Jadi Nah Ini Gimana Nanti Ketika Kita Sudah Masuk Lagi Ini Sesuatu Yang Mungkin Akan Dilipulkan Orang Oke Apa Lagi Lom Tadi Sorry Opportunity Baru Kemudian Beresin Internal So far Pembelajarannya Apalagi Soalnya Pengusaha Muda Yang Sangat Reflektif Gua Matin Biasanya Pengusaha Muda Yang Mending Cash Terus Kalau Ulum Agak Beda Soalnya Teman Teman Apa Pengusaha So far Yang Dia Dapat Aku Kebetulan Memperdalam Ilmu Bisnis Serius Praktek Yang Mungkin Lagi Hot Hot Yang Aku Posting Roda Roda Bisnis Yang Lagi Pengen Diperbaiki Ini Jadi Momentum Untuk Perbaikan Semakin Sebenarnya Aku Pribadi Waktu Tidak Web Apun Banyak Waktu Untuk Mener-maner Ke Kantor Makin Kesini Makin Banyak Belajar Jadinya Jadi Waktu Belajar Mulit Mulit Materi Materi Termasuk Melihat Video Patedi Melihat Video Guru Lain Jadi Lebih Banyak Jadi Ada Proses Kalau Kita Ngomongin Sama Pak Jadi Lebih Misalnya Proses Training Analysis Ternyata Berantakan Selama Ini Mungkin Mungkin Hanya Perasaan Dari Aku Aja Kamu Belajar Belajar Banyak Aku Refleksikan Kesana Jadi Bahwa Apa Kayak Salah Satunya Isu Tentang Belajaran Jadi Melihat Bahwa Belajar Terus Dikonekin Sama Kebutuhannya Bukan Cuma Ada Masalah Belajar Ah Iya Bener Ini Dasyat Ini Hal Bener Banget Hal Hal Yang Waduh Kasian Kadang Mereka Potanya Kadang Lumayan Banyak Habis Dan Kalau Dibilang Ini Kita bisa Melihat Bahwa Ini Kita Belak Belakan Aja Tanpa Kita Tutup Tutup Supaya Belajarin Jadi Demikasih Bagusnya Aja Jadi Kantor Yang Kita Udah Sewa Dua Lantai Terus Ada Jadi Kita Di Pendung Itu Ada Satu Dua Tiga Ada Tiga Kantor Yang Ada Satu Kantor Yang Kita Ngontak Rumah Dua Lantai Itu Bayangin Sepi Banget Jidinya Cuma Terus Belum Lagi Kita Wifi Kita Biaya Internet Bisa Berapa Sebulan Bisa 5 Juta Atau Mungkin Berapa Dan Sudah Kebayar Itu Ya Dan Menurut Dan Jadi Kos Gitu Jadi Nggak Kepakai Walaupun Kalau Emang Bisa Ditetapkan Nanti Pegawai Bisa Wifah Dan Itu Dimatiin Ya Bisa Jadi Tapi Ini Kan Mendadak Tiba 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 Jadi Apa Namanya Dan Mereka pulang Beli potas Dan Ada Karyawan Itu Yang Maaf Di Bandung Itu Masih ada Daerah Semedang Terus Ada Yang Dekat Arah-Arah Soreang Misalnya Itu Terkendala Di sana Akhirnya kita Walaupun Sekarang sudah ada Solusi Kita lagi cari Kita lagi cari Maaf Yang sebut Misalnya Tri Korporat Sama Simpati Korporat Yang kita lagi Deketin Pasca bayar Yang kita Apa Pas itu Sebut Mereka Satu Klien Gue Satu Kantor Istri Gue Jadi Oke Kita lagi Yang berhasil Baru Tri Yang Gue Jadi Apa Namanya Kita Pasca bayar Unlimited Baru Kita terapkan Baru Per Satu Mei Kemarin Satu Mei Kemarin Dan Baru Uji Coba Artinya Tadi sih Lagi-lagi Kondisi ini Memaksa Aku pribadi Untuk Apa lagi Yang diperbaiki Apa lagi Yang diperbaiki Kayak tadi Mencari Provider Korporat Itu Kayak Baru Kepikiran Karena Ada problem Kota Itu Apa Namanya Jadi Kayak Kebutuhan Primer Sekarang Itu Challenge Baru Tapi kan Kalau Company Lu kan Memang Banyak Bergerak Pakai Digital Jadi Kayaknya Kalau Isu Soal Shifting Ke Digital Itu Gak Terlalu Loh Kayak Istri Atau Gimana Itu Gak Masalah Emang Makanan Kita Sehari-hari Kita Ngiklan Di Ads Tidak Perlu Sebutkan Angkanya Perhari Lumayan Aja Jadi Ya Apa Namanya Emang Di sana Kita Ada Appetizer Appetizer Tugas Ngiklan Ya emang Nginanya Digital Berarti kan Ngiklan Di Instagram Terus Ya kita Lagi Nge Curcurin Lagi Ngiklan Di Adword Atau Google Yang pertama Kita Gak 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 Terlalu Consen Sekarang Jadi Consen Lagi Ya Dan Lebih Menanamkan Kita Bahwa Wah Kita Untungnya Masuk ke Industri Yang relatif Ya Lumayan Aman Karena Orang Bisa berjalan Di tengah Gini Itu ya Karena Digital Dan Ya Sejujurnya Kasian Yang 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 Based On Offline Kayak Gitu Pasti Berasa Dampaknya Untuk Belajar Online Memang Sebentar Enggak Belajarnya Lama Tapi Mau Nggak Mereka Belajar Itu yang Aku Kasian Karena Aku Pibadi Belajar Itu Sejak Lulus Dari S1 2015 Sampai Sekarang Awal Jatuhnya Udah Hampir 5 Tuhan Dan Udah Bener-bener Makanan Sehari-hari Mereka Mau ngomongin Apapun Udah Makanan Gita Kasian Yang Offline Yang Shiftingnya Mereka Harus Dipaksa Tapi Mau Kalau Yang Offline Tidak Mau Berubah Ya Nggak Akan Bisa Surve Karena Dipaksa Harus Pindah Ke Online Beberapa Ada Yang Aku Ngeliat Si Shifting Jual Telor Jual Apa Tadinya Apa Itu Jual Telor Dan Mereka Surve Bagus Banget Setidaknya Ada Jadi Ada Opsi Yang Bisa Aja Kita Menjaga Atau Kita Mengurang Atau Kita Ya Pindah Nah Itu Lagi-lagi Tergantung Kita Dan Mungkin Yang Offline Ini Jadi Pembelajaran Bahwa Selama Ini Nggak Online Mungkin Jadi Pembelajaran Online Jadi Bisa Bisa Gitu Juga Tapi Lagi-lagi Sebenarnya Gini Bagaimana Ini Pak Teddy Yang Paling Jago Bagaimana Memaknai Suasana Memaknai Lingkungan Ini Untuk Proses Pemaknaan Lebih Jago Pak Teddy Dunia Lo Gue Nggak Paham Jadi Gue Pengen Belajar Bagaimana Memahami Situasi Ini Realnya Seperti Apa Jadi Ada Yang Menarik Jadi Bagaimana Kita Memaknai Ini Sebenarnya Menjadi Suatu Bahwa Mau Nggak Mau Kita Berubah Bisa Jadi New Normal Kondisi Yang Baru Bisa Jadi Tapi Nggak Tahu Terus Namanya Kalau Seandainya Bisnis Ini Makin Kesini Bukan Keren Keren Jumlah Pegawai Bukan Keren Keren Besar Menarik Ini Menurutku Pribadi Takutnya Salah Ini Menurutku Pribadi Ini Statement Menarik Jadi Sekarang Itu Bukan Keren Keren Jumlah Banyak Pegawai Aku Punya Aku Sempat Punya Pegawai Ratusan Dan Itu Wah Mampu Dan Karena Emang Mungkin Kapasitas Belum Cukup Dimana Masih Bocah Ngendel Kesana Masih Masuk Industri Bisnis Baru Tiga Tahun Baru Empat Tahun Sudah Ngendel Ratusan Akhirnya Langsung Dihajar Pak Akhirnya Turun Lagi Nah Tapi Makin Ngelihat Bahwa Ngelihat Bahwa Orang Juga Semakin Ramping Bisnis Maka Itu Makin Bagus Gitu Karena Mungkin Aku suka Buka Laporan Laporan Apa namanya Laporan Keuangan Perusahaan Public Seleri Atau Renumerasi Itu Gede Porsinya Dari Dari Porsi Biaya Nah Jadi Kalau Kita Semakin Ramping Jumlah Pegawai Bukan Dibuting Kita Melakukan Penekanan Bisa Bukan Karena Emang Efisiensi Aja Nah Ini Menjadi Dampak Yang Sangat Tidak Apa Namanya Jangan Jangan Pada saat Pegawai Kita Ratusan Pada saat Dikating Menjadi Misal 70-an Jangan-jangan Omsetnya Sama Atau Sebenarnya Patokan Net Profit Masa bodoh Sama Omset Omset Net Profit Kecil Iya Pada saat Mungkin Kalau Ratusan Pegawai Net Profitnya Segitu Pada saat Puluhan Net Profitnya Juga Misalnya Sama Artinya Beban Beban Di kepalanya Bangal Berkurang Gitu Terus Misalnya Gudang Banyak Orang Misalnya Berbangga Gudang Gede Jangan-jangan Orang yang Gudangnya Kecil Karena dia Outsource Atau Apapun Ternyata Tune over Inventorinya Kenceng Artinya Barangnya Cepat Velocity Cepat Jadi Dia Emang Gak butuh Gudang Gede Jadi Makanya Aku merasa Banyak Ini Dari Pribadi Banyak Banyakan Pegawai Bukan Menjadi Trend Besar-besaran Gudang Bukan Menjadi Trend Bagaimana Bisnis itu Lebih ramping Dan Lagi-lagi Imbal hasil Atau Entah itu IRR Atau ROI Atau apapun Parameter Probabilitasnya Yang penting Net profitnya Gede Di kita Sendiri Dan Maksudnya Selepas Kembali Ke Filosofi Bisnis Kan Memecahkan Masalah Orang Problem Solving Apa Yang ada Masalah Di luar Sana Kita Pecahkan Itu kan Filosofi Dasarnya Dari Bisnis Apakah Memecahkan Masalah Dengan Jumlah Pegawai Yang Banyak Dengan Gudang Yang Banyak Gak Juga Jadi Semakin Banyak Masalah Yang Kita Pecahkan Dampak Tidak Langsung Profitnya Juga Naik Dan Artinya Proses Rampingnya Tercapai Jadi Kayak Ini Ya Cerita Lu Kayak Meninjau Ulang Bisnis Kita Ini Sebenarnya Apa Atau Mau Apa Dengan Bisnis Kita Jadi Kalimat Yang Menarik Dari Ulum Adalah Bukan Soal Banyak Karyawan Bukan Soal Gedenya Gudang Karena Sebenarnya Banyaknya Karyawan Itu Kan Ya Pada Akhirnya Pertanyaannya Seberapa Besar Value Yang Diberikan Dari Karyawan Itu Banyak Kalau Value Kecil Sehingga Masif Masif Tapi Sebenarnya Value Kecil Sementara Sudah Bisa Digantikan Tadi Misalnya Dengan Sistem Partnership Dengan Gudang Sehingga Basically Tidak Perlu Ada Hal-hal Yang Jadi Gue Jadi Ngebayangin Ini Memang Akan Mungkin Tidak Sekaligus Tapi Mengubah Banyak Hal Mengubah Cara Orang Memandang Bisnis Tadi Mengenai Kuruan Bisnis Itu Harusnya Bisa Ditinggal Ulang Tapi Ada Impact Nih Berarti Ada Sisi Lain Ulum Akan Berakibat Sepala Pikir Ini Membuat Orang Keinangan Pekerjaan Tapi Juga Mungkin Membuat Orang Mulai Memaknai Lagi Harusnya Kerja Itu Kayak Apa Betul Kerja Itu Sesuatu Yang Kasih Value Dimanapun Berada Ini Menarik Jadi Kemarin Ada Lupa Artikel Jadi Bahas Gini Kita Berpikir Bahwa Orang Kerja Di Rumah Itu Mungkin Tadi Sebagian Kecil Ada Yang Melanggar Ada Yang Kerja Tapi Kecurigaan Bahwa Semua orang Kamu Begitu Tidak Juga Banyak Orang Justru Inisiatif Lebih Tinggi Artikel Artikel Di Josh Josh Persin .com Dia Bila Begini Justru Engagement Engagement Orang Organisasi Banyak Engagement Karyawannya Meningkat Mungkin Juga Karena Khawatir Kehilangan Pekerjaan Sehingga Orang Mulai Cari Value Apa Untuk Memastikan Gue Tetap Dipekerjakan Yang Paling Menantang Dari Kerja Remote Itu Kan Adalah Inisiatif Sebenernya Karena Kita Kalau Di Kantor Kita Duduk Aja Pasti Akan Disuruh Di rumah Selama Tidak Connect Begini Kan Kita Gak Kanyuruh Jadi Kita Yang Harus Terinisiatif Otomatis Mungkin Orang Mulai Membayangkan Kalau Tiba-tiba Ada PHK Yang Akan Paling Cepat Ilang Yang Gak Kelihatan Kerjanya Kemudian Tiba-tiba Orang Mulai Memanai Lagi Gue Mesti Kasih Value Apa Usulan Apa Ide Apa Yang Membuat Dia Tanda Kutip Mungkin Bisa Secara Prakmatis Terlihat Tapi Di sisi Lain Mungkin Ngasih Value Lebih Nah Otomatis Akhirnya Orang Akhirnya Gak Main-main Lagi Sama Pekerjaan Pekerjaan Urusannya Bukan Hadir Di Kantor Urusannya Bukan Presensi Urusannya Bukan Apa Namanya Atau Bahkan Urusannya Bukan Lemburnya Pulang Malemnya Tapi Apa Yang Bisa Dikasih Apa Value Bisa Dikasih Ini Poin Menarik Jadi Jadi Karyawan Bisa Berkaca Juga Benar Benar Kita Harus Melihat Bahwa Kebutuhan Internal Lebih Dalam Pegawai Mungkin Kalau Bisnis Ada Namanya Reset Customer Dimana Kita Akan Tanya Problem Customer Itu Pasti Berubah Juga Jadi Kita Tanya Kurang Apalagi Pegawai Itu Kita Tanya Jadi Jadi Apa Namanya Nyaman Nggak Sama WEPA Apa Kendala WEPA Atau Apa Dia Disuruh Suami Isinya Atau Orang Tuanya Tolong Jemur Dulu Pakaian Gitu Karena Nggak Ngerti Mungkin Kondisi Kerja Rumahnya Atau Apapun Apa Namanya Ini Menjadi Hal Yang Menarik Surve Internal Sebenarnya Kalau Dalam Perspektif Perspektif HRD Pegawai Itu Juga Konsumennya Perusahaan Apa Namanya Jadi Kita Nggak Bisa Sembarang Memperlakukan Misalnya Saat Ini Banyak Banyak Trend Misalnya Perusahaan Banyak Nggak Bayar THR Pegawai Misalnya Membengkak Dan Kawan-kawan Kita Mau Nggak Mau Kita Paksa Kita Terus Bayar Gitu Jadi Dan Itu Menjadi Value Kita Bahwa Kita Tetap Menunaikan Amanah Itu Jadi Jangan sampai Kita Menghilangkan Hak-hak Yang Sifatnya Kayak Gitu Dan Lagi-lagi Kita Mengingat Bahwa Perasaan Pegawai Harus Dijaga Yang Kayak Gitu Tetap Harus Dilakukan Karena Konsumen Yang Jatuh Kalau Kita Harus Tapi Ini Poin Malarik Diskusi Ini Lewat chat Waktu itu Sama Nggak Nonton Teman Kita Dia 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 Juga Bilang Ini Ujian Besar Bagi Banyak Pemisnis Karena Ada Pilihan Buat Tadi Segera PHK Segera Nggak Bayar THR Atau Menunda THR Di Bayar Tapi Gini Tapi Ini Poinnya Bukan Kondisi Perusahaan Yang Mau Lagi Nge-drop Lange Ini Kondisinya Masih Mungkin Tapi Mereka Milih Itu Jadi Nah Diskusi Itu Berujung Pada Gini Anggaplah Perusahaan Survive Sekian Bulan Lagi Pandemi Berakhir Misalnya Perusahaan Survive Yang Akan Sangat Drop Adalah Trust Iya Jadi Kepercayaan Karyawan Apakah Perusahaan Ini Tempat Saya Bernaung Ya Mungkin Selama Sekarang Dia Akan Stay Kayaknya Ada kerja Gak Gampang Juga Tapi Tapi Begitu Keadaan Membaik Dan Dia Merasa Punya Kemampuan Gitu Ya Trustnya Akan Ngetrom Kemudian Kayaknya Gue cari Perusahaan Lain Yang Kayaknya Lebih Care Sama Karyawan Kan Artinya Ya Ada Perhitungan Perhitungan Selain Uang Yang Kemudian Diuji Di kondisi Sekarang Nah Ini Menarik Ini menarik Yang akan Membahas bahwa Human Sebagai Asset Bukan Sebagai Yang Sumber Daya Yang habis Pakai Udah Sebenarnya Kalau Ngomong Sama Kang Ulum Ini Dalam Jadi Mungkin Perspektif Human Capital Atau Apapun Jadi Mau gak Mau Misalnya Kalau Orang Memecat Pedrawai Atau Apapun Kan Membangun Lagi Atau Menjadi Lagi Bukannya Gampang Itu Ada Kota Lagi Yang Itu Tidak Murah Jadi Jadi Pakai Ditanya Ini Gimana Kondisi Wah Kalau Aku Sebagai Perspektif Jujur Jujuran Aja Enggak Memperberus Mempus Mempus Mampus 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 Jadi Karena Kita Tidak Ada Satupun Pegawai Yang Keluarkan Gara Gara Alasan Pandemi Corona Tidak Ada Satupun Kenapa Kita Perusahaan Ya Mau Gak 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 Bekerja Keras Bisa Semenang Misalnya Yaudah Kita Tutup Kita Ada Cash Perusahaan Ada Cash Kita Libur Dulu Dua Sampai Membaik Baru Kita Kerja Kenapa Misalnya Owner Masih Punya Uang Cash Tapi Bukan Masalah Itu Mau Gak Mau Kita Mau Gak Mau Berkorban Bahwa Apa Yang Bisa Kita Uli Misalnya Untuk Ris Bukan Gampang Kemaren Untuk Mencari Produk Supplier Mana Yang Bisa Kita Garap Itu Belum Lagi Isu Bulan Mei Ini Platform Digital Kayak Facebook Mereka Jadi Kurang Trust Sama Advertiser Ataupun Niklan Karena Takut Dimanfaatkan Isunya Menjadi Isu Corona Dan Facebook Akhirnya Ditinggalkan Sama Pengguna Atau Instagram Facebook Instagram Sama Bapak Mereka Mereka Jadi Wah Iklan Iklan Itu Banyak Yang Diblokir Walaupun Tidak Punya Salah Tidak Bersalah Pun Diblokir Lebih Ketat Gitu Ya Jadi Lebih Ketat Dan Itu Nyebelin Banget Sejujurnya Tapi Wah Itu Mampus Aku Pribadi Itu Sampai Bergadang Ngurusin Si Akun Iklannya Karena Apa Facebook Sama Instagram Ketat Banget Sama Proasisnya Bijakan Mereka Dan Akun Kita Oh Kalau Ditanya Banyak Banget Yang Kena Blokir Atau Kena Bnet Itu Mungkin Sekitar Sampai 50 Lebih Untuk Bulan Mei Aja Dan Mungkin Blokir Blokir Dua Aja Heboh Mereka Kita 50 BN Kita Kena Blokir Aku Pribadi Sebagai Owner Jadi Ada Situasi Situasi Ya Situasi Sulit Yang Mau Nggak Mau Kita Cari Jadi Ada Yang Naik Ada Yang Turun Kenapa Masih Ada Karena Yang Mau Nggak Mau Stakeholder Perusahaan Yang Petinggini Yang Perusahaan Lebih Jadi Nggak Bisa Sampai Terus Apa Namanya Ada Biaya-biaya Yang Di luar Anggaran Anggaran Minggu Minggu Ini Harus Dianggarkan Minggu Kemarin Kalau Seandainya Tidak Minggu Kemarin Tidak Boleh Keluar Minggu Ini Pada Dasarnya Harusnya Disiplin Itu Semua Kita Break Semua Kita Hancurin Jadi Banyak Dampak Dampak Di Kebijakan Internal Perusahaan Rusak Jadinya Jadi Jadi Kebijakan Baru Di Accounting Itu Nggak Bisa Kayak Kalau Pengeluaran Minggu Depan Harus Dianggarin Minggu Ini Kalau Enggak Nggak Bisa Cair Minggu Depan Akhirnya Kita Langgar Itu Jadi Banyak Banyak Dampak Dampak Yang Ini Nggak Cantik Tapi Untungnya Kita Sambil Lewatin Artinya Tidak Mudah Karena Kalau Kita Mau Ngambil Jalan Shortcut Ya Sudah Kita Istirahat Aja Pegawai Dan Tuan Tuan Gampang Tapi Dampak Depan Itu Pilihan Sulit Pilihan Sulit Pilihan Yang Keliatannya Lebih Gampang Adalah Kita Tutup Dulu Nanti Gue Panggil Lagi Kalau Ada Beres Mau Stakeholdernya Berkorban Untuk Gimana Caranya Proses Visit Itu Jalan Dan Wah Kalau Dibilang Bulan Aku Sempat Sampai Nggak Sempat Bikin Story Nggak Sempat Posting Di Pest Nggak Sempat Kenapa Perbaikan Sistem Mencari Akun Akun Iklam Dan Kalau Dibilang Capek Nggak Capek Tapi Lagi-lagi Untuk Mundur Rasanya Nggak Mungkin Bayangin Ada Berapa Kalau Kamu Mundur Mereka Makan Apa Nanti Kamu Sebagai Orang Mau Minta Bagusnya Aja Kemarin Pada Saat Nggak Pandemi Dapat Covid Sekarang Kamu Tindang Nggak Bisa Itu Kredibilitas Kita Sebagai Kita Tetap Maju Dan Kita Jangan Menambah Menambah Pengangguran Lagi Pakta Menarik 95% Atau Berapa Persen UKM UKM Menyerap Tenaga Kerja Ternyata Baru Jadi Pada Saat UKM Yang Kena Katanya 98% Sekarang Di tahun Sekarang Ini yang Kena Aja Jadi Ini Nambah Nambah Pengangguran Jadi Sampai Sampai Detik Ini Kita Nggak Ada PHK Gara-gara Alasan Efisiensi Pandemi Untuk Saat Ini Kita Nggak Tahu Gimana Seperti Apa Tetap Kita Realistis Tapi Berubah Tim Caranya Kalau Bisa Bertahan Ya Bertahan Karena Cuman Itu Di dalam Perusahaan Karena Wah Ngedidik Tim Iklan Misalnya Aku Kayak Mendidik Tim Iklan Supaya Bisa Ngiklan Di Facebook Di Instagram Sejujurnya Aku Sih Jarang Ngiklan Aku Sistemnya Di Kontrol Sistem Biasanya Nah Mendidik Mereka Bisa Ngiklan Itu Lama Sangat Sangat Lama Bisa Bulan-bulan Sempat Belum Lagi Mereka Akhirnya Jadi Bener Isu Distrust Jadinya Karena Sebenarnya Itu Trust Jadi Sangat Menjadi Hal fundamental Makanya Menarik Waktu Kemarin Kita Coba Cari Judul Yang Kepikir Bertahan Ini Baru Keluar Yang Kedua Bertemu Yang Yang Indah Kayaknya Tapi Cerita Bertahannya Ternyata Luar Biasa Jadi Pilihan Sulit Ada Pilihan Yang Kelihatan Lebih Gampang Cuman Dia Punya Dampak Distrust Dan Tadi Masalahnya Secara Kolektif Secara Kolektif Orang Mengambil Kebijakan Asusinya Masih Mungkinkan Masih Mungkinkan Hire Tapi Mengambil Kebijakan Terlepas Secara Kolektif Itu Akan Jadi Masalah Sosial Yang Luar Biasa Isu Keamanan Akhirnya Isu Keamanan Isu Wah Banyak Hal Jadi Sebagai Sebuah Bangsa Itu Risiko Yang Berbahaya Sebagai Sebuah Komunitas Masyarakat Jadi Memang Akhirnya Aku Jadi Ngelihat Benar Ngelihat Benar Kan Banyak Klima Di bulan Bulan Lalu Muncul Bahwa Kondisi Krisis Itu Akan Memunculkan Leadership Seseorang Jadi Ceritanya Ulum Tadi Sangat Inspiratif Bahwa Leadership Seseorang Jadi Diuji Karena Ini Situasi Yang Yang Pahit Cuman Pahitnya Itu Memang Ditelan Dalam Rangka Sembuh Tapi Di sisi Lain Aku Melihat Kayaknya Kesediaan Menahan Pilpahit Itu Karena Punya Satu Sisi Yang Tadi Satu Sisi Bertumbuh Punya Keinginan Untuk Mengarahkan Kepandangan Kepada Kemungkinan Kemungkinan Baru Jadi Energinya Datang Dari Situ Ujian Ujiannya Para Leader Sebenarnya Mereka Setiap Leader Harus Punya Fire Test Supaya Mereka Tumbuh Seorang Nakoda Hebat Tidak Lahir Dari Lautan Yang Tenang Harus Diuji Dengan Ombak Yang Besar Karena Ujian Itu Sebenarnya Dalam Proses Pemaknaan Kesempatan Untuk Nekla Ujiannya Lagi Hebo Manfaatkan Ujian Ini Untuk Naik Kelas Benar Benar Jadi Jangan Ngelihat Fokusnya Bahwa Ini Kalau Ngelihat Berita Emang Dasyat Bahwa Aku Berusaha Untuk Tidak Melihat Berita Terlalu Banyak Sejujurnya Jadi Emang Tragis Bahwa Apa Namanya Kalau Ngelihat NBC Sorry Sebut Lagi Merek Kalau Ngelihat Beberapa Media Berita Jadi Wah Itu Mampus-mampusan Ini lagi Ancur-hancuran Ini Ancur IHSG Turun Terus Apal Itu Ampun-ampunan Tapi Kalau kita Ngelihat Ngelihat Bahwa Oke Kondisinya Emang Kayak Gitu Kira-kira Apa yang Bisa Diperbaiki Atau Hal Apa yang Bisa Dikasari Nah Ini Sebenarnya Menarik Bang Dan Aku Merasa Ini Payartas Yang Sangat-sangat Bagus Untuk Ujian Naik Kelas Even Kalau Seandainya Kita Naik Pun Kita Bisa Bertahan Di Kondisi Kemajuan Hal-hal Bagus Dan Mungkin Kayak Mulai Diuji Keyakinan Apakah Benar Jalanku Berbisnis Ini Dan Semacam-macam Iya Karena Benar juga Ada Sebagian Curhatan Katanya Yang Mulai Merindukan Gaji Tetap Itu Kan Ujian Gasi Gak Bersi Bisnis Tapi Sebagian Orang Kayak Ulum Ya Tadi Ya Karena Lalu Di Bisnis Sehingga Kelihatan Bahwa Ya Kerinduan Itu Gak Ada Karena Gak Pernah Juga Jadi Karyawan Gali Tapi Kemudian Mulai Mencari Peluang-peluang Baru Sampai Tetap Bertahan Untung Gauh Sama Pak Dedi Untungnya Gauh Sama Pak Dedi Jadi Gak Bisa Memasuk Hal Itu Dengan Setidaknya Tidak Sembarangan Ya Kan Kalau Kebetulan Ayo Kita Berteman Justru Gua Terinspirasi Bapak Usia Jauh Lebih Mudah Tapi Kayaknya Usia Mentalnya Dua kali Lipat Lebih Dari Usia Oke Lom Kayaknya Bentar lagi Abis Kan Gitu Cuman Sejam Jadi Boleh Enggak Lom Kalau Misalnya Kita Mau Kasih Sebuah Insight Paling Berasa Yang Lom Dapetin Dua Bulan Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi Siapapun Yang Mendengarnya Apa Kira-kira Lom Dari sisi Kita Bertahan Bertumbuh Secara Bisnis Oke Pertama Kita harus Menyadari Bahwa Emang Kondisi Sulit Tapi Bukan Berarti Kita Untuk Menyerah Tapi Ini Ujian Dan Apa Namanya Kadang Pada saat Kondisi Lagi Tenang-tenang Saja Kadang Kita Merindukan Kondisi Seperti Ini Untuk Naik Kelas Jadi Ya Dimanfaatkan Aja Selagi Bisa Terus Ini Sepeleh Banget Emang Media Disana Luar Biasa Heboh Tapi Fokus Kepada Internal Aja Karena Kalau Selagi Banyak Melihat Input Sana Sini Oh Udah Mental Drop Itu Aku Merasakan Jadi Fokus Kepada Internal Karena Pikiran Kita Tergantung Pada Indra Yang Apa Yang Kita Serap Sebenarnya Yang lebih Jago Kayak Gini Jadi Pilih Informasi Yang Bener Tepat Berita Yang Kurang Lelopan Bagus Inset Inset Yang Bagus Kita Masukkan Dan Kondisi Sulit Ini Selagi Bisa Bertahan Bertahan Nah Pada Saat Kondisi Growth Gimana Kalau Kondisi Growth Ngeliat Peluang Apa Yang Dihajar Jangan Jangan Bisa Jadi Penambah Bisnis Bisnis Yang Utama Tidak Jalan Mencoba Bisnis Baru Ini Bisa Tumbuh Ya Ini Menjadi Bisnis Baru Yang Pada Kondisi Normal Namanya Dijikan Kembali Bisa Bagaimana Kita Melihat Peluang Yang Mungkin Dulu Yang Saatnya Mereka Belajar Hal-hal Baru Intinya Bagaimana Proses Pemaknaan Bahwa Aurot Ayat 11 Kita Tidak Akan Bisa Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Kalau Tidak 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 Memerani Kalau Kita Tidak Sanggup Kita Kembalikan Kepada Tidak Semua Lengkap Bagaimana Kita Jadi Pemimpin Yang Benar Aja Jadi Apa Ya Mungkin Pesan Buat Bisnis Sesama Sama Pesan Buat Diri Kita Masing Masing Ini Saat Kita Menjadi Leader Menentukan Arah Ngambil Keputusan Untuk Tadi Menarik Banget Pokoknya Kita Putusin Kita Tidak Akan PHK Itu Keputusannya Itungannya Tidak Akan Masuk Akal Tapi Itu Sebuah Desisi Kemudian Melihat Baru Jadi Kelihatan Dan Jangan Jangan Tadi Ulum Cerita Bahwa Kita Coba Peluang Baru Yang Ini Sepi Tapi Bisa Jadi Kalau Kondisi Baik Peluang Barunya Kegarat Yang Sepi Bisa Naik Lagi Jadi Punya Dua Dan Kita Tetap Punya Tim Yang Setia Mendampingi Karena Kita Setia Bersama Mereka Benar Oke Thank you Banget Ulum Obrolan Yang Sangat Bermanfaat Berfaedah Ini Tadi Ada Yang Nanya Kalau Gak Salah Gimana Mau Belajar Sama Kang Ulum Kalau Gak Salah Ada Suka Ada Workshop Jadi Saya Gak Tau Sekarang Tapi Sering Saya Lihat Kang Ulum Sering Ada Workshop Jadi Pantau IG Facebook Kadang Kadang Beliau Lagi Lagi Dapat Hidayah Langsung Bikin Workshop Tapi Ilmunya Mereka Banyak Ilmunya Banyak Cuman Nunggu Hidayah Untuk Bikin Workshop Oke Dan Sekarang Lagi Kulik Pilar Bisnis CSDM Jadi Tadi Yang Nanya Saya Lupa Siapa Tadi Pertanyaan Monggo Pantau Aja IG Sama Facebook Itu Ada Info Lain Enggak Itu Aja Ngajar Itu Hanya Hobi Aja Itu Bedanya Oke Baik Thank you Selalu Berkah Stasif Nanti Kita Jadwalin Lagi Ya Sia Sia Oke Semoga Thank you Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh